Jadi kalau di atas bicaranya adalah yaumun pada hari itu wujuhun, ada wajah-wajah yang khosy'ah penuh ketakutan, tunduk karena takut, maka ada fenomena lain, wujuhun ada wajah-wajah yang berseri-seri, penuh kenikmatan, ada wajah yang berseri-seri, dan ini kita milihnya itu sekarang, kita milihnya sekarang, bukan nanti, sekarang milihnya. Pilihan kita untuk punya wajah iswadat wujuhun, punya wajah putih berseri, ataukah hitam muram durja, itu kita sekarang milihnya itu. Nanti itu sudah merupakan hasil dari simbolisasi. Kalau hitam pekat itu adalah berarti penuh dengan beban dosa dan sudah kena aroma siksa, kalau putih bersih itu berarti sudah diampuni dan diridai Allah dan sudah mendapat aura dari kenikmatan surutnya. Dan sekarang itu sudah mulai tergambar sejak sekarang. Manusia-manusia yang pandangan hidupnya itu menanglah aku, kalahlah kamu, sopo siro, sopo engsun. Kalau pandangan hidupnya, kemarin kita bicara energi-energinya pun habis untuk how to increase the wealth. Bagaimana meningkatkan kayaan, kepunyaan. Ya itu gelap sudah, itu yang iswadat. Apa? Gelap menghitam wajahnya. Sementara orang yang tetap bekerja keras di dunia, ya di sini yang disebut ya, lisa'iha, karena usaha kerasnya, usaha keras dalam bidang apa? Ketaatannya. Ketaatannya kepada Allah. Jadi, taat kepada Allah itu butuh energi besar. Karena perlu upaya yang keras. Kalau dalam surat Al-Isra'i disebutkan, wasa'a sa'yaha. Hilang suaranya, Gus. Sa'yaha. Artinya, ada upaya yang benar sungguh-sungguh untuk menuju itu. Untuk menuju radiyah tamardiyah. Nah itu, lisa'iha, radiyah. Akhirnya, memang, setelah mendapat ridho dari Allah, ya di sana ya kemudian senang. Senang. Ya. di sana juga mendapatkan penikmatan, tukar. Kesenangan itu didapatkan, tidak dengan, apa, begitu saja. Tetapi didapatkan dengan upaya keras. apa yang mereka dapatkan? Di jenatin aliyah. Mereka manggung di atas kebun-kebun yang tinggi. Surga-surga yang levelnya itu level atas. Kita itu kalau lihat ada perumahan yang mewah, kalau ada mobil yang mewah, megah rumahnya. Itu kan ngomong gini, wah itu untuk keras atas. Ini itu, ya. Gue tanyaan apa? ya. Halo. Suaranya ical, Bu. Ya. Ini enggak ini ada ini. Enggak ical. Sekarang udah bos Oh iya dari tadi ada Cuma gak masuk aja Jadi Kalau biasanya kita lihat Perumahan yang isinya rumah-rumah megah Dengan garasi yang isinya mobil-mobil mewah Dengan baju-baju gemerlap Wah Itu kalau kita nyebut komunitas itu sebagai Wah itu kelas atas itu Kan begitu Kelas atas Atau priayi Kelas atas Atau priayi Nah padahal dia tidak di atas Malah kebanyakan bos-bos itu Kantornya itu Kalau misalnya kantornya itu Gedung lantai 20 34 Itu bos-bos itu gak ke paling atas Kalau gak di lantai paling bawah Lantai 23 gitu 2, 2, 1, 2 sampai 3 Gak terlalu tinggi Malah yang kantornya itu Yang mau di atas-atas itu Yang biasanya bawahan itu Jadi Ini bukan tentang tempat dalam arti Fisik ya Tapi tempat dalam arti Kedudukan Tempat dalam arti Level Derajat Maka Fijan natin aliyah Derajat surga yang tinggi Dimana Dimana Tanda atau ciri Satu di antara Derajat tinggi itu adalah Kamu di dalamnya Gak akan dengar Suara-suara yang Sia-sia Yang menyakitkan hati Gak akan dengar Enak kamu disana Disini ku Si KB Menusok Ngelarani hati Kebanyakan Kebanyakan Ngelarani Hati Gagel Yang Pejabat Yang menunjukkan Kekuasaannya Jadi dia semakin senang Kalau semakin ditakuti Semakin merasa puas Kalau bisa Mempersulit orang Sehingga akhirnya Minta tolongnya ke dia Dia puas Orang tidak mempermudah itu Dengan kata-kata Yang tidak menyenangkan hati Nah kata yang tidak menyenangkan hati Ini loh yang sering kita Dengar di dunia Nanti di akhirat La tasma'u fiha La khiyah Ini ada yang sama Di dalam surat Al-Waqiyah ya Dalam surat Al-Waqiyah Tenang itu Al-Waqiyah Tempat dibuka Dalam surat Al-Waqiyah Itu banyak disana juga Ya Kamu Manusia Ashabul Yamin Atau orang Kelompok kanan Itu nanti di akhirat Tidak akan mendengar Tidak akan mendengar Lahun Apa Lahiyah Perkataan yang sia-sia Apa sih perkataan sia-sia itu Rasan-rasan Apa sih perkataan sia-sia itu Gosip Fox Cacimaki Itu perkataan sia-sia Walah ta'zima Dan dosa-dosa Perkataan yang dosa Tidak dengar Lah betapa indahnya Berarti seperti yang saya sampaikan tadi Kalau kita mau punya suasana Surga Ciptakan disini suasana surga Dengan tidak mencacimaki Dengan tidak mencelang Dengan tidak mengeluarkan Kata-kata yang Hoks Rasan-rasan Nah itu yang dimaksud Berarti kita sudah Mendapatkan Aura surga WI Itu lah Jadi sebenarnya sudah mulai Bisa kita ciptakan Orang-orang ahli surga itu Di dunianya sudah Sudah terpapar Demikian pula ahli neraka Di dunia sudah terpapar Coba tau Eh Yang di neraka itu Itu kan penuh dengan Ceritan Iya kan Sumpah serapah Rasakan Rasain Lalu nanti ada Tolong cerita Aduh sakit Gitu Jadi sama manusia disini juga gitu Kalau isinya itu cacimaki Sumpah serapah Amarah Dan seterusnya Ya itu nanti yang dirasakan disana Sebaliknya Sebaliknya kalau kita Menciptakan Suasana Surgawi disini Dengan Menghilangkan cacimaki Mengurangi Laguan tadi Perkataan yang Siapa lagi Rasan-rasan Hoax Fitnah Dan seterusnya Maka itu yang akan Kita rasakan Di surga La tasma'un fiha laguyah Kalau dalam surat Al-laguyah tadi apa La Isma'un fiha Lagu Walatak Fima Mereka di dalam surga itu Tidak mendengar Laguan Walatak Fima Baik perkataan Sia-sia maupun Dosa Fiha Ainun Jariyah Di dalamnya ada mata air yang Mengalir Kalau kita mengalir disini itu Mengalir yang biasa Kalau di surga ada Tujuh jenis mata air Mata air itu Sungai-sungai yang Isinya adalah Madu Ada sungai yang berbeda Isinya adalah susu Ada Sungai lagi yang isinya adalah Anggur yang tidak memabukkan Ada lagi Sungai yang isinya apa Wadah-wadah Kalau kita lihat seperti itu Dolor Maka kenikmatan The ultimate Kenikmatan Ternikmat The ultimate pleasure Itu nanti Tidak mungkin kita dapetin Sekarang Biha sururum Mervuah Di dalamnya ada Dipan-dipan Yang ditinggikan Kalau bisa membayangkan Kayak Sama nanti coba Lihat gambar sendiri-sendiri Para raja itu kan mencoba Menciptakan suasana ini Misalnya selanjutnya Selanjutnya ini Dan Sloki-sloki Atau gelas-gelas Perak emas Yang tersedia di dekatnya Kalau kalian lihat Suasana kerajaan kan gitu Kemudian ada Dan bantal-bantal yang Tersusun di kanan-kirinya Dan permadani 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 tahu apa Karpet yang bagus-bagus Kalau kita lihat Suasana Apa Raja Arab-Arab Zaman dulu kan gitu Semua raja lah Di kanan-kirinya kan Apa Suasana bantal-bantal Permadani Yang dihasil dengan Gemerlap permata Kemudian para pelayan-pelayan Di samping kanan-kirinya Membawa sloki-sloki Gelas yang berisipan Minuman-minuman Yang Apa Memabuk Yang-yang ya Yang enak itulah Jadi kalau saya melihat Itu memang Suasana yang ingin Diciptakan oleh Oleh setan Agar manusia itu Sudah cukup dengan Apa yang ada di sini Enggak perlu lagi Apa Surga Sehingga Akhirnya sudah Enggak kepincut lagi Dengan Surga Maunya kan Begitu Sudah Diciptakan Permadani-permadani Gelas-gelas Dengan sloki-sloki Yang mewah Kan gitu Nah ini yang Yang menurut saya Ayo kita Iming-iming diri kita Bahwa setiap Setiap dari kita Itu nanti Akan menjadi Raja Setiap dari kita Akan menjadi Siapa Raja Makanya Sabar lah Kalau di sini Raja apa Pada apa di sini Itu Maka Aduh Dibatkan-dibatkan ini Kenapa Dibatkan ini Barang Silahkan ada yang tanyakan Tentang surga ini Jangan tanya ke saya Kapan kita bisa Menikmatinya Karena itu harus Melewati kematian Tapi bukan kematian Yang kita khawatirkan Tapi persiapan Yang kita Kadang belum Banyak lakukan Agar mencapai itu Tadi Permadani-permadani Tadi itu lor Ya Ayo kita Diskusikan bersama-sama Silahkan Ijin mengingatkan Mawon Gus Kemarin Gus Kori Janji ke jamaah pagi ini Pengen menjelaskan tentang Dua ini Tadi Terus Oh ya Jadi Kalau Untuk mencapai itu Untuk mencapai surga itu Yang Penuh dengan Kenikmatan Yang penuh dengan Hamparan permadani Yang penuh dengan Slogi-slogi Mewa Dan seterusnya Tak mungkin lah Dicapai hanya dengan Begini-begini saja Maka memerlukan Dua E itu ya E pertama adalah Energi Kalau ini Bisa nyenangkan Akses yang tadi malam Saya sampaikan dalam Live streaming Facebook saya ya Sudah saya terangkan Dengan jelas juga Meskipun Karena hal teknis Terputus di Belakang itu Tapi insya Allah Sudah Sudah tercover Energi itu adalah Sumber daya Yang kita butuhkan Kalau manusia Just money itu Untuk bergerak Jiri makhluk hidup Itulah bergerak Maka energi Yang dibutuhkan itu Biasanya bersumber Dari apa Dari makanan Dari minuman Dan sinar matahari Itu untuk Just money Nah bagaimana Dengan ruhani kita Ruhani kita juga Membutuhkan energi Untuk apa Kalau just money Membutuhkan energi Untuk bergerak Bekerja Mengangkat ini Maka ruhani Juga membutuhkan Energi Untuk apa Untuk beribadah Untuk berdakwah Untuk bersedakah Dan seterusnya Itu butuh energi Nah selama ini Manusia Seringkali Hanya memperhatikan Bagaimana Agar energi Just money Terpenuhi Dengan cara Nyari makan Nyari minum That's okay Benar Sah Boleh Termasuk dengan Cara mendapatkan Sinar matahari Biar energinya ada Lalu bisa Berartifitas Lalu bagaimana Dengan energi Ruhani kita Apakah nutrisinya Sudah kita penuhi Nutrisi pertama Jika energi Untuk just money Adalah matahari Maka nutrisi Energi utama Dari sisi Ruhani Itu adalah Pertolongan Allah Daya kekuatan Dari Allah Makanya ada kalimat Tidak ada Daya Tidak ada Kekuatan Kecuali Daya kekuatan Allah Banyak ada doa juga Tidak bisa Mendatangkan Kebaikan Kecuali Engkau Tidak bisa Menolak Keburuan Juga Kecuali Engkau Dan tidak ada Daya kekuatan Kecuali Kecuali Daya Engkau Sehingga Bagaimana Ayo kita Dapatkan Energi Kita juga Membutuhkan Itu Kita bagi Konsentrasi Kita itu Energi Untuk Just money Dan juga Untuk Ruhani Karena Ruhani Juga Membutuhkan Itu Nah Prosentasinya Ini harus Selas Jangan sampai Nanti malah Kebanyakan Yang Full Energi Kita Habiskan Untuk Kebutuhan Ruhani Eh Just money Ruhani Tidak Kekurus Padahal Untuk Beribadah Kan Kita Butuh Sholat Itu Butuh Energi Karena Apa yang Kita Sembah Ini Barang Kekal Kalau Kita Sembah Ini Misalnya Batu Itu Gampang Kelihatan Wujud Yang Kita Sembah Ini Allah Jadi Butuh Energi Luar Biasa Itu Fokus Jauh Lebih Capek Daripada Majul Kalau Benar Benar Demikian Pula Untuk Kayak Ngaji Seperti Ini Sampian Dan Saya Gini Butuh Energi Gini Kalau Mustami Atau Pendengar Bisa Sambil Ngantuk Gampang Tinggal Matikan Kamera Ngantuk Gampang Energinya Gak Terlalu Banyak Kalau Yang Yang Ngajar Gini Ini Gak Mungkin Matikan Kamera Juga Gak Mungkin Gak Ngomong Maka Energi Saya Harus Ekstra Jadi Untuk Bisa Melakukan Tarbiah Semacam Ini Demikian Pula Ketika Da'wah Itu Butuh Energi Terutama Apa Motivasi Untuk Selalu Tahajut Itu Butuh Energi Menyebabkan Selimut Itu Gak Gampang Karena Yang Gandoli Selimut Juga Berat Memelekan Mata Ini Di Hidup Kita Bulu Mata Kita Ini Tiap Satu Bulu Konon Didandoli Sama Setan Ribuan Ketika Malam Tahajut Biar Gak Melek Nah Untuk Memelekan Ngerti Memelekan Memelekan Mata Ini Harus Ngangkat Bulu Bulu Mata Ini Yang Digandoli Setan Itu Perat Butuh Energi Maka Gimana Energinya Banyak Berdoa Ya Banyak Berdoa Kepada Allah Bagaimana Lagi Banyak Bersedekah Karena Sedekah Itu Mendatangkan Tua Rasul Bantuan Allah Dalam Tentu Energi Ya Itu Tentang Energi Dan Energi Juga Samen Harus Bagi Yang Kedua Adalah Untuk Mencapai Surga Kita Harus Punya Endurance Apa Itu Ketahanan Dalam Beribadah Bekerja Dan Sebagainya Itu Butuh Ketahanan Jangan Cuma Semangat Di Awal Tapi Begitu Sampai Akhir Letoi Karena Kita Bukan Lari Sprint Yang Cuma 100 Meter Tapi Lari Kita Maraton Puluhan Kilometer Maka Kita Harus Mampu Mengalokasikan Secara Tepat Energi Tadi Dengan Orang Karena Ngomong Kemarin Sudah Jangan Karena Perintah Allah Dalam Surat Al-Qasas Ahsin Ahsin Kama Ahsan Allahu Hilaitah Tadi Ahsin Berbuat Baiklah Kamu Kepada Sesama Kama Sebagaimana Ahsan Allahu Allah Berbuat Baik Hilaitah Kepadamu Itu kan Padahal Allah Berbuat Baik Sama Kita Tidak Pernah Ngomong Sudah Kalau Kita Kemudian Ngomong Sudah Jangan Nanti Allah Kemarin Sudah Diambil Sehatnya Diambil Oksigen Repot Jadi Itu Satu Di antaranya Endurance Dari ketahanan Kita itu Harus kita Benar-benar Jatuh Istiqomah Oke Saya rasa itu ya Sudah Ada lagi Yang mau ditanyakan Oke Saya rasa cukup Ajan kita Pada pagi hari ini Tidak ada orang yang tidak punya kesedihan Semua orang punya kesedihan Yang masing-masing Semua orang punya persoalannya Masing-masing Cuman pikir saya tidak punya persoalan Banyak Banyak Sama Wah Bus Blori itu enak Gini-gini Saya juga akan Ngomong Wah Sambian Enak Kalau enaknya standar Apa Kalau Standar duniawi Repot Standarnya akhirat Yang perlu kita Guru Karena standar duniawi Kayak gitu Sawang Sina Wang Kata dia Enak saya Kata saya Enak dia Nah itu namanya Karena standarnya Tidak selesai Tapi kalau yang standar Akhirat Tadi selesai Kemarin saya sampaikan Tentang Bagaimana kita Memahami Tentang Apa Tanda-tanda Orang yang Diampuni Dan apa Tanda-tanda Orang yang Di Diloi Masih ingat kemarin ya Ada 7 apa 8 itu Nah itu Ayo kita Coba miliki Bersama Satu diantaranya adalah Hati yang Mutmain Al-Kuluk Hati yang tenang Hati yang Neriman Masalah seperti Apapun Ya minta tolongnya Pada Allah Secara itu Kajian kita Pada pagi hari ini Semoga Allah Merahati kita Menyakkan Jasmani Rohani kita Melancarkan Upaya-upaya Kebaikan kita Memopatkan kita Seperti saat Dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin 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 Amin